Pabrikan Kawasaki semakin gencar memperkenalkan motor barunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel yang membahas informasi dunia otomotif baik nasional maupun internasional. Otomotif Start Kawasaki perlahan tapi pasti meninggalkan motor bebek dan beralih ke motorsport. Bahkan saat persaingan sepeda motorsport, terutama di kelas 150 hingga 250 cc sedang sengit, pabrikan Kawasaki justru akan meninggalkan segmen itu. Setelah pensiunya Ninja 2TAC, motorsport Kawasaki rata-rata memiliki bandrol di atas harga milik Honda dan Yamaha. Seperti ingin meninggalkan para rivalnya, Kawasaki kembali meluncurkan motorsport Nike terbarunya. Mengusung gaya streetcruiser, motor ini lebih tampan dari Honda Rebel. Buat yang penasaran sebenarnya motor Kawasaki apa sih? Terus gimana spesifikasi dan harganya? Tonton videonya sampai habis ya! Buat kalian yang baru hadir di channel ini, please bantu support ya! Dengan cara manakan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, biar kalian gak ketinggalan info terbaru lainnya. Buat yang udah subscribe, makasih ya! Terima kasih ya! Kawasaki resmi menjual motor bergaya cruiser. Motor ini adalah all new Kawasaki Eliminator 450 standar dan Eliminator SE. Eliminator melengkapi lini motor touring Kawasaki. Dari segi penampilan atau desain, Kawasaki Eliminator 450 sendiri memang layaknya sebuah motor cruiser pada umumnya. Motor ini hadir dengan desain yang cukup minimalis dengan headlamp alias lampu utama LED berbentuk bulat. Dimensi yang cukup tinggi di bagian depan dan agak rendah di belakang. Memang merupakan sebuah ciri khas sepede motor cruiser. Menariknya, Kawasaki Eliminator 450 ini tidak sepenuhnya menggunakan desain mempulang. Untuk bodi samping, lampu sein, dan lampu belakangnya justru dibuat kotak tegas. Sedangkan di bagian bawahnya terdapat rangkat ralis, yang menggendong sebongkah mesin dengan konfigurasi dua silinder segaris. Sedangkan di bagian belakang, bodi belakang juga dibuat minimalis, dengan desain yang sedikit meruncing pada bagian ujung belakangnya. Untuk menambah kesan gahar, desain kenalpot pun dibuat memiliki dimensi yang cukup besar. Lanjut ke bagian fitur Kawasaki Eliminator 450. Selain sudah menggunakan sistem pencahayaan sepenuhnya LED, masih terdapat beberapa fitur menarik lainnya. Salah satunya adalah penggunaan panel meter LCD digital dengan layar bulat sempurna. Pada bagian kaki-kaki, di depan memakai ukuran velg 18 inci, dibalut ban berukuran 130 per 70, dan belakang 150 per 80 velg 16 inci. Sedangkan di sisi pengereman, memakai cakram ganda dengan kaliper dua piston, dengan opsi dual channel ABS. Bagian dapur pacunya, Kawasaki Eliminator ini menggunakan tipe mesin DOHC, 8 katuk paralel kembar, berpendikin cairan, kapasitas 451 cc, dengan gearbox 6 percepatan. Di atas kertas, mesin ini mampu menyemburkan power maksimum 38,3 kW di 10.000 RPM, dan torsi puncak 42,6 Nm pada 7.500 RPM. Untuk harganya, Kawasaki Eliminator 4.50 2024 dijual mulai dari 6.649 dolar Amerika Serikat, atau sekitar 98,99 jutaan rupiah saja. Kehadiran Kawasaki Eliminator 4.50 tentu saja menjadi angin segar, bagi para pecinta motor creaser dengan mesin kecil. Gimana guys, tertarik membelinya? Share pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis ya. Dan jika videonya bermanfaat, silakan cek ke sama orang. Sampai jumpa di video terbaru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!